Perang Israel dengan pejuang kemerdekaan Palestina Hamas telah berlangsung 150 hari sejak operasi darat yang dilancarkan militer Israel ke jalur Gaza hingga meluas ke tepi barat yang diduduki. Berikut adalah rangkuman peristiwa penting yang terjadi selama 24 jam terakhir dikutip dari laporan Oulet Berita Al Jazeera. Jumlah anak yang meninggal akibat kekurangan gizi dan perawatan medis yang tidak memadai di Gaza meningkat menjadi 16 anak. Kementerian Kesehatan di Gaza mengatakan pasukan Israel kembali menembaki orang-orang yang mencari bantuan di kota Gaza, menewaskan dan melukai puluhan orang dalam pembantaian mengerikan lainnya. Kamala Haris, Wakil Presiden Amerika Serikat, menyerukan gencatan senjata segera di Gaza namun tidak menyerukan di akhirnya serangan Israel secara permanen. Seorang perwakilan Hamas mengatakan delegasi kelompok tersebut di Mesir, bekerja dengan sangat serius untuk mencapai kesepakatan, sementara media Israel melaporkan bahwa Israel telah memutuskan untuk tidak mengirimkan delegasinya. Setidaknya 30.534 warga Palestina telah tewas dan 71.920 orang terluka dalam serangan Israel di Gaza sejak 7 Oktober. Revisi jumlah korban tewas di Israel akibat serangan Hamas pada 7 Oktober mencapai 1.139 orang. Korban tewas dalam perang Israel di Gaza meningkat menjadi 30.534 orang lebih dari 100 orang tewas dalam 24 jam terakhir akibat pemboman Israel, menjadikan jumlah korban tewas sedikitnya 30.534, menurut Kementerian Kesehatan di Gaza. Serangan militer Israel sejak 7 Oktober telah melukai 71.920 orang di wilayah kantong Palestina yang terkepung dan berpenduduk 2,3 juta orang, kata kementerian itu.